Pemain timnas U17 Mali, Ibrahim Liara, sukses memukau penonton dengan penampilannya di Piala Dunia U17 2023. Tercatat, Liara selalu tampil ganas dalam ajang yang dikelar di Indonesia tersebut. Bahkan saat bertanding melawan Argentina di Stadion Manahan Solo pada Jumat palam tadi, untuk memperebutkan peringkat ketiga, Diara berhasil menjebol gawang lawan yang melesakkan gol ke gawang Argentina pada menit ke-9. Ini merupakan gol tercepat yang mengantarkan Mali meraih posisi ketiga Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya pada laga semifinal, anak asuh Soumaila Koulibaly juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika duel melawan Perancis. Performa apik Diara langsung menarik minat klub Raksasa Eropa. Dilansir dari Le Quittidine pada Kamis 30 November kemarin, digabarkan bahwa Barcelona sudah berhasil mengamankan jasa pemain berusia 16 tahun tersebut. Raksasa La Liga itu disebut terkesan dengan penampilan Diara ketika ajang Piala Dunia U17 2023 yang dikelar di Indonesia. Selain tajam di lini depan, dia juga bisa bermain di berbagai posisi seperti gelandang serang, gelandang kanan, maupun disayap. Disebutkan bahwa manajemen Barcelona terus berupaya agar bisa membawa Diara ke Camp Nou. Nomor ini juga banyak diberitakan sejumlah media lokal Spanyol. Saat ini Diara masih membela klub lokal Mali yaitu Afrika Put. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.